Kitab Masmur, Pasal 46 Allah melindungi umatnya Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan yang selalu memberi pertolongan pada masa-masa kesulitan. Jadi, kita tidak usah takut sekalipun dunia ini hancur, berantakan, dan gunung-gunung roboh ke dalam laut. Biarlah lautan menggelora dan mengamuk. Biarlah gunung-gunung bergetar. Ada sungai sukacita yang mengalir melalui kota Allah kita, rumah kudus Allah yang di atas segala Allah. Allah sendiri hidup di kota itu. Karenanya kota itu tetap teguh walaupun di mana-mana terjadi kegonjangan. Ia tidak akan menangguhkan pertolongannya. Bangsa-bangsa mengoceh dalam kemarahan, tetapi ketika Allah berfirman, bumi patuh dan meleleh. Sedangkan kerajaan-kerajaan mengalami kehancuran. Panglima bala tentara surga berada di antara kita. Dia, Allah Yaakub, telah datang untuk menyelamatkan kita. Mari, lihatlah perkara-perkara besar yang dilakukan Allah. Bagaimana ia mendatangkan kehancuran ke atas dunia dan menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi dengan mematahkan dan membakar setiap senjata. Diam dan ketahuilah bahwa aku ini Allah. Aku akan dihormati oleh semua bangsa di dunia. Panglima bala tentara surga berada di antara kita. Dia, Allah Yaakub, telah datang untuk menyelamatkan kita. Terima kasih telah menonton!